Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AI News Papua Menjadi juru kempanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Yeremias Bisai dan Lamek Maniagasi Wakil Ketua Satu Demokrat Papua Rikiham Pagawak Mengajak masyarakat Kabupaten Waropen Agar berkomitmen pilih pasangan nomor 4 Bisma Wakil Ketua Satu DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Rikiham Pagawak Menjadi juru kempanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Waropen Yeremias Bisai, Lamek Maniagasi atau pasangan Bisma Pada Rabu 18 November kemarin yang berlangsung di kampung Paradoi Distrik Urufaisai, Kabupaten Waropen Kampanye dialogis tersebut sesuai aturan protokol kesehatan Akibat pandemi COVID-19 Sehingga jumlahnya pun terbatas hanya 50 peserta Dalam penyampaian orasinya, RHP mengajak masyarakat Waropen Untuk tidak keragu dan berkomitmen menempatkan pilihannya Kepada pasangan Yeremias Bisai dan Lamek Maniagasi Untuk maju kembali memimpin Waropen Karena sudah terbukti bekerja di 5 tahun pertama Yang kalau pilihan program, dia berpati jadi Saya kira tinggal memelanjutkan ya Kalau yang lain-lain tanya dorang, dia mau bikin apa? Calon yang lain bapak ibu tanya, apa mau bikin apa? Baru masuk jadi belum tentu dia bikin ya, dia bicara Kalau pabung-pabung bupati sudah buat Saya kira dia sudah buat mungkin 50% Jadi dia akan tapi 50% untuk waropen harus mati Bukan saya merenekan calon yang lain Tapi beliau ini bupati sudah kerja RHP juga mengajak masyarakat Waropen pada tanggal 9 Desember nanti Datang ke TPS guna menyalurkan hak suaranya Dengan memilih pasangan nomor urut 4 Yeremias Bisai, Lamek Maniagasi Sementara itu, Konius Kogoya yang juga ketua DPD Partai Hanura Dalam orasinya mengatakan Yeremias Bisai sebagai pepati pada periode pertama Sudah bekerja dan mengetahui apa yang menjadi kekurangan Maupun yang perlu dievaluasi Sehingga jika dipercayakan lagi Maka dia tinggal melanjutkan Kita boleh lihat ada tokoh-tokoh kita hadir hari ini Tokoh-tokoh pembangunan Waropen Kabupaten Waropen Itu artinya mereka sudah menyampaikan restu kepada Tuhan Sudah menyampaikan doa kepada Tuhan Bahwa pemimpin yang akan melanjutkan Kabupaten Waropen ini Periode selanjutnya adalah Pak Bisai dan Pak Maniagasi Calon Bupati Yeremias Bisai mengatakan dirinya bersama pasangan calon Wakil Bupati Lamek Maniagasi Sudah melakukan kampanye di 10 distrik Dan mendapat dukungan dari tokoh masyarakat Waropen Sehingga dirinya dan Lamek Maniagasi merasa optimis Memenangkan pilkada Waropen Dan melanjutkan pembangunan di daerah tersebut Kami sudah meletakkan dasar-dasar di periode pertama Dan juga kami tidak menangkan Selama periode pertama kami sangat menghargai hasil kerja dari Bupati pertama dan Bupati kedua Kami sangat menghargai itu Dan yang membuat hari ini kami sangat bahagia dan berbesar hati pasti menang itu Karena dihadiri oleh hari ini khusus hari ini dihadiri oleh 4 tokoh besar Empat tokoh besar yaitu Satu mewakili ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Sekaligus dengan sekretaris umum Hadir di Waropen Kemudian ketua Partai Hanura Hadir di Waropen Pasangan calon Bupati Yeremias Bisai dan Lamek Maniagasi mengusung visi dan misi Yakni Waropen Bersatu Mandiri dan Sejahtera Dengan enam sektor unggulan masing-masing pembinaan keagamaan Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Kerakyatan, Infrastruktur, dan Tata Kelola Pemerintahan Fredi Nuboba, AINews, Cepura melaporkan